Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-164 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Demung Gumbrek dengan cepat mengatur para anak buahnya Untuk bekerja secepat mungkin merawat para prajurit yang terluka Selepas senja menghilang dan digantikan oleh malam Hujan rintik-rintik bercampur angin dingin mengguyur seputar wilayah Kali Aksa Meski tempat itu hanya hujan ringan saja Namun hulu Kali Aksa yang ada di gunung Kelut sepertinya hujan deras Ini terbukti dengan naiknya air yang mengalir di kali yang bermuara di sungai Kapulungan Atau yang sekarang ini kita kenal sebagai sungai berantas Di tengah guyuran hujan rintik-rintik ini Panji Tejo Laksono mengumpulkan para perwira tinggi prajurit Panjalu untuk mendengarkan laporan kerja mereka Satu persatu perwira mulai melaporkan keadaan pasukan yang mereka pimpin Saat Tumenggung Raditya melaporkan tentang adanya sosok bayangan putih misterius Yang membantu menghancurkan panjang penahan bendungan Dahi Panji Tejo Laksono langsung mengeringit heran Apa kau tidak melihat jelas wajah bayangan putih misterius itu? Tumenggung Raditya Tanya Panji Tejo Laksono segera Mohon ampun gusti pangeran Adipati Hamba tidak bisa melihat jelas Karena sosok itu memakai tudung pelindung kepala berwarna putih yang menyamarkan penampilannya Tapi hamba tahu itu adalah sosok seorang lelaki tua Karena rambutnya terlihat memutih dan ada janggut panjang yang menyembul keluar dari kain putih yang menutupi sebagian wajahnya Tumenggung Raditya segera menghormat usai berbicara Hmm, aku tidak pernah meminta bantuan kepada seorang pendekar sepuh Ataupun para pertapa tua yang ada di wilayah Kadipaten Seluageng Jadi dari mana asal orang tua ini? Sudahlah, bagaimanapun juga dia sudah membantu kita mengalahkan para prajurit jenggala hari ini Kita harus mengucapkan terima kasih kepadanya untuk jasa yang diberikan kepada kita saat bertemu lagi nanti Paman Gumbrek, Panji Tejo Laksono mengalihkan pandangannya pada demung Gumbrek yang terlihat mengantuk di sudut ruangan Perwira bertubuh tambun itu segera terlonjak dari tempat duduknya saking kagetnya mendengar panggilan Panji Tejo Laksono Dia buru-buru mengusap air liurnya yang sempat menetes dari sudut bibirnya dan segera menyembah pada Panji Tejo Laksono Sendiko Dawu Gusti Pangeran Ya hamba Gumbrek siap menjalankan perintah Ujar demung Gumbrek segera sambil bersiap untuk pergi Usai melaporkan tugasnya di awal pertemuan Demung Gumbrek beringsut mundur dan duduk bersila di pojokan ruangan Rasa lelahnya setelah membantu mendorong batu besar dan kayu gelondongan membuatnya kelelahan hingga tak kuat menahan rasa kantuk Pola tingkahnya langsung membuat beberapa orang perwira tinggi prajurit geleng-geleng kepala sedangkan yang akrab dengannya langsung mengulum senyum Kau mau kemana Paman Gumbrek? ditanya Panji Tejo Laksono demikian Gumbrek segera celingukan menatap ke arah perwira lain yang ada di tempat itu Oh Anu itu saya, eh iya hamba Anu akan berangkat ke tempat pemasangan jebakan Hek eh iya ke tempat pemasangan jebakan Jawab Gumbrek gelagapan mencari alasan Paman Gumbrek, Paman Gumbrek, aku tidak menyuruhmu ke sana Lah lantas apa tugas hamba Gusti Pangeran? Tanya demung Gumbrek kemudian Bagikan arak dan sidu untuk para prajurit Panjalu Biarkan mereka sedikit bersenang-senang malam ini untuk merayakan kemenangan hari ini Sekarang berangkatlah, Panji Tejo Laksono mengibaskan tangannya sebagai isyarat kepada demung Gumbrek untuk segera melaksanakan tugas Perwira bertubuh tambun itu buru-buru menyembah pada Panji Tejo Laksono dan segera bergegas keluar dari dalam ruangan itu dengan wajah memerah karena malu Paman Ludaka, Paman Urus Pengaturan Jaga Malam ini Kita tidak boleh mengendurkan kewaspadaan Aku yakin, orang-orang jenggala akan melalukan segala cara untuk membalas kekalahan prajurit mereka hari ini Perintah Panji Tejo Laksono segera Baik Gusti Pangeran, segera hamba laksanakan Ujar Tumenggung Ludaka sembari menghormat pada Panji Tejo Laksono sebelum bergegas mundur dari tempat itu Sementara itu, di kubu pasukan jenggala, malam itu orang yang mereka tunggu akhirnya datang Seorang lelaki bertubuh gempal dengan wajah menyeramkan datang bersama kurang lebih 10.000 orang prajurit yang berasal dari Kadipaten Pamotan Senopati Badraseta langsung menyambut baik kedatangan sang lelaki bertubuh gempal yang tak lain adalah Senopati Ganggeng Segara Selamat datang di barak perkemahan kita, Senopati Ganggeng Segara, ucap Senopati Badraseta segera Hmm, tidak perlu basa-basi, Senopati Badraseta Melihat mukamu yang kusut sudah pasti kau baru saja kalah dari pasukan Panjalu bukan? Sindir Senopati Ganggeng Segara tanpa tedeng aling-aling lagi Senopati Badraseta tersenyum kecut mendengarnya Kau sepertinya sangat senang dengan kekalahan prajurit jenggala, Senopati Ganggeng Segara Sebenarnya kau ada di pihak siapa? Senopati Badraseta mencoba merubah arah pembicaraan Huh, kalau bukan perintah dari kakang Adipati Satrukna untuk membantu pasukan jenggala Aku juga tidak sudi repot-repot mesti keluar tenaga Jika ingin bertanya aku ada di pihak siapa, jelas aku berpihak pada kakang Adipati Satrukna Bukan pada jenggala, jawab Senopati Ganggeng Segara, ketus Geram hati Senopati Badraseta mendengar jawaban itu Tapi dia berusaha keras untuk tidak memperlihatkan kemarahannya dengan senyum palsu di wajahnya Hehehe, kau pintar berkata-kata sekarang, Senopati Ganggeng Segara Sudahlah, simpan tenaga kita untuk perang esok hari Masih ada prajurit Panjalu yang harus kita bunuh esok hari Ujar Senopati Badraseta menutup obrolannya dengan Senopati Ganggeng Segara Malam itu menjadi malam yang menegangkan bagi semua orang baik di pihak Panjalu maupun jenggala Semuanya berjaga-jaga penuh, takut jika lawan bertindak curang dan menyerbu di malam hari Keesokan harinya, cuaca di seputar Kali Aksa masih juga mendung Awan-awan hitam tebal yang membawa air berarak perlahan dari arah selatan Di kedua bantaran Kali Aksa, pasukan jenggala dan Panjalu kini telah berhadapan kembali Suasana tegang seperti kemarin tercipta lagi Tambahan pasukan dari pamotan membuat kepercayaan diri para prajurit jenggala meninggi seiring dengan hadirnya Senopati Ganggeng Segara Tut, bunyi trompet tanduk kerbau terdengar melengking tinggi Menjadi penanda bahwa para prajurit Panjalu siap mengadu nyawa di medan perang Mereka bergerak cepat menuju ke arah pasukan jenggala yang masih berdiri di tempatnya Dengan dipimpin Tumenggung Gilingwosi dari Kadipaten Singapura dan Tumenggung Manahil dari Gelang-Gelang Kang Mas Pangeran, pasukan jenggala tidak bergerak sama sekali Apa yang terjadi? Tanya Luh Jinga sembari menunjuk ke arah para prajurit jenggala yang masih diam saja Meski memegang erat gagang senjata mereka masing-masing Ada yang aneh dengan mereka? Apa yang membuat mereka menunggu kedatangan pasukan kita menyeberangi kali aksa dulu? Panji Tejo Laksono mengerutkan keningnya pertanda bahwa dia sedang berpikir keras Ah pasti mereka takut karena sudah kalah kemarin Gusti Pangeran sahut demung gumbrek segera Sembarangan kalau bicara Break, Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono memiliki pemahaman yang lebih baik darimu Tukang tidur Dengarkan dulu beliau bicara Baru kasih tanggapan Sergah Tumenggung Ludaka yang kesal dengan sikap kawan karibnya itu Kalau mereka takut Seharusnya mereka sudah melarikan diri dari tempat ini dan kembali ke wilayah jenggala Ada sesuatu yang salah dengan mereka Ujar Panji Tejo Laksono dengan penuh kekhawatiran Saat pasukan Panjalu tinggal berjarak sekitar 30 depa dari pasukan jenggala Seorang lelaki bertubuh gempal seorang diri melesat cepat ke arah pasukan Panjalu sambil menyeringai lebar Kedua tangannya yang berwarna merah menyala layaknya api yang berkobar langsung mengibas ke arah para prajurit Panjalu Ajian neraka geni, hiat Tiba-tiba saja muncul retakan tanah di bantaran kali aksa yang menjalar cepat ke bawah kaki para prajurit Panjalu Dari sana muncul api besar yang berkobar menyala-nyala Ribuan orang prajurit Panjalu yang paling depan Tak punya ruang untuk menghindar hingga api besar itu langsung membakar tubuh mereka Aark teriak kesakitan terdengar dari mulut para prajurit Panjalu yang terpanggang hidup-hidup Tatanan pasukan pimpinan tumenggung manahil dari gelang-gelang dan tumenggung gilingwesi dari Kadipaten Singhapura ini langsung kacau balau Para prajurit Panjalu yang berhasil menyelamatkan diri lari ke arah pasukan jenggala Dan mereka langsung menjadi mangsa empuk senjata para prajurit jenggala yang memendam amarah karena kekalahan mereka kemarin Panji Tejo Laksono yang melihat kejadian itu tanpa menunggu lama lagi langsung melompat tinggi ke udara Mulutnya komat kamit merapal mantra Tiba-tiba muncul angin kencang berhawa dingin yang disertai air yang mendadak muncul entah dari mana Setelah menurunkan kedua tangannya Panji Tejo Laksono langsung mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke atas kepala sambil berteriak lantang, kitiran sewo Air yang muncul dari belakang tubuh Panji Tejo Laksono langsung bergerak cepat menuju keretakan tanah berapi yang membakar tubuh para prajurit Panjalu Dengan cepat api itu langsung padam tertimpa air bah setinggi perut orang dewasa Melihat ilmu kedikdayaannya dihancurkan oleh air bah dari ajian kitiran sewo, senopati ganggang segera langsung muntah darah segar Namun lelaki bertubuh gempal dari pamotan ini nampaknya masih belum juga merasakan kekalahan Dia langsung menatap tajam ke arah Panji Tejo Laksono yang mendarat di antara mayat-mayat prajurit Panjalu Jangan kira karena kau sudah berhasil memadamkan apiku, kau sudah menang Wong Panjalu Ini baru saja dimulai, teriak senopati ganggang segera yang dengan cepat melesat ke arah Panji Tejo Laksono Pertarungan sengit pun kembali pecah di tempat itu Senopati muda Jarasanda, Tumenggung Ludaka, Lujinga, Demung Gumbrek dan Diah Kirana langsung bergerak maju Menyusul Panji Tejo Laksono diikuti oleh seluruh prajurit Panjalu yang ada Perang besar kembali berkobar, Panji Tejo Laksono dengan tenang melayani setiap serangan Mematikan senopati ganggang segera yang bertubuh tinggi besar ini Meski tubuhnya lebih kecil dari orang ini, Panji Tejo Laksono yang menggunakan ajian sepi angin Dan mampu bergerak lincah dalam bertahan dan menyerang Setiap gerakannya begitu teratur dan rapi hingga tak memiliki celah pertahanan sedikitpun Wut-wut, dasyah-dasyah Keduanya memiliki kemampuan beladiri tangan kosong yang tinggi Panji Tejo Laksono mundur selangkah ke belakang Saat kaki kanan senopati ganggang segera menyapu kaki kirinya Senopati ganggang segera dengan cepat merubah gerakan tubuhnya dan sedikit melompat ke udara Dan dengan cepat menghantamkan tangan kanannya ke arah Panji Tejo Laksono Sang pangeran muda dari Kadiri ini segera menyambut kedatangan serangan itu dengan tapak tangan kanannya Panji Tejo Laksono tersurut mundur beberapa langkah ke belakang Setelah beradu pukulan yang mengandung tenaga dalam tingkat tinggi dengan senopati ganggang segera Pun juga pria bertubuh gempal asal Kadipaten Pamotan ini Dia terseret mundur hampir dua tombak jauhnya Tangannya terasa kebas dan ngilu setelah beradu pukulan melawan Panji Tejo Laksono Sambil mengibaskan tangannya yang serasa mati rasa Senopati ganggang segera mendelik tajam ke arah Panji Tejo Laksono Bocah tengik ini rupanya memiliki ilmu kanuragan yang tidak bisa dianggap enteng Setahuku perwira prajurit Panjalu Hanya si jarah sanda yang masih mampu mengimbangiku meski hanya beberapa jurus Tapi Bocah ini Hem, siapa dia sebenarnya Senopati ganggang segera segera menyilangkan kedua tangannya yang membentuk cakar di depan dada Cahaya merah kehitaman bergulung-gulung melingkari kedua lengan sang perwira tinggi prajurit jenggala Hawa panas yang diikuti oleh angin menderu kencang di sekitar tempatnya berdiri Ini adalah ajian cakar iblis neraka Salah satu ajian kanuragan tingkat tinggi yang diwarisi dari gurunya Begawan Sidiwasesa dari pertapaan Gunung Kuning di pesisir selatan Kadipaten Pamotan Ajian ini mampu membelah batu besar seukuran gajah hanya dengan satu sinar merah tipis dari satu ujung jemari pria bertubuh tinggi besar ini Mengeluarkan seluruh jemari tangannya berarti dia sedang menghadapi lawan yang tangguh Bocah, kalau kau benar-benar sakti mandraguna, hadapi langsung ilmu kesaktianku tanpa menghindar Teriak senopati gangdeng segara lantang, lakukan saja, Wong jenggala Aku akan mengaku kalah jika mundur sejengkal dari tempatku berdiri Balas panji tejo laksono yang tubuhnya mulai terbungkus oleh sinar kuning kemasan yang menyilaukan mata Pangeran muda dari Kadiri ini mengerahkan separuh tenaga dalamnya pada ajian pertahanan tubuh tertinggi turunan dari Sang Ramanda Prabu Jayangrana Mendengar kesanggupan untuk tidak mundur, senopati gangdeng segara menyeringai lebar Dia sudah membayangkan bagaimana lawannya tewas tercabik-cabik oleh ajian cakar iblis neraka miliknya Dasar bodoh, kau akan menyesali kebodohanmu bocah tengik Mampus kau bocah keparat, ajian cakar iblis neraka Hiyaat, sepuluh larik cahaya merah kehitaman setipis pisau melesat cepat ke arah panji tejo laksono setelah senopati gangdeng segara mengayunkan kedua cakar tangannya Angin kencang berhawa panas menderu mengikuti sinar merah kehitaman ini Wuam, blaam, ledakan dahsyat terdengar saat sepuluh sinar merah kehitaman itu menghantam tubuh panji tejo laksono Asap hitam tebal dan debu beterbangan menutupi seluruh tempat panji tejo laksono berdiri Senopati gangdeng segara menyeringai lebar menatap ke arah tempat panji tejo laksono berada sambil berkata Dasar bodoh Kau masih terlalu cepat seratus tahun untuk melawan ku bocah Setelah itu, senopati gangdeng segara segera berbalik badan handak mencari keberadaan senopati badraseta Namun sebuah suara langsung membuatnya berhenti seketika Kau mau kemana? Wong jenggala, mata lelaki bertubuh tinggi besar itu melebar Karena dia hafal betul dengan pemilik suara berat nan penuh kewibawaan itu Dia segera menoleh ke arah tempat panji tejo laksono berdiri dan terperanjat Melihat sang pangeran muda dari kadir ini masih segar bugar seolah tak terjadi apa-apa Bah bagaimana mungkin dia masih hidup setelah ajian cakar iblis neraka ku menghajarnya Gumam senopati gangdeng segara di tengah keterkejutannya Melihat senyum lebar terukir di wajah panji tejo laksono Amarah senopati gangdeng segara memuncak kembali Dia melihat senyuman itu seolah menghina kepandayan ilmu kanuragan yang dia miliki Bocah keparat, aku tidak tahu bagaimana caranya kau masih bisa hidup setelah terkena ajian cakar iblis neraka ku Tapi ku pastikan kali ini kau akan mati mengenaskan Maki senopati gangdeng segara sembari mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas kepala lalu dengan cepat menghantam bumi Bumi, tanah yang terkena hantaman tangan kanan senopati gangdeng segara retak Dengan cepat menjalar ke arah panji tejo laksono Akibatnya sang pangeran muda dari kadiri ini terperosok ke dalam tanah sebelum sempat melompat menghindar Akanku panggang wajah sombongmu itu, bajingan tengik, ajian neraka geni, ciaat Teriakan keras dari pria bertubuh tinggi besar itu berbarengan dengan putaran kedua telapak tangan sang perwira jenggala asal pamotan Dari bawah tubuh panji tejo laksono yang bersinar kuning kemasan Muncul api besar yang sangat besar yang sanggup melelehkan tulang dan besi Api itu langsung mengurung tubuh panji tejo laksono seolah ingin memanggangnya hidup-hidup Gusti pangeran teriak di akhirana segera Perempuan cantik berbaju putih dari gunung Mahameru yang kebetulan sedang bertarung tak jauh dari mereka hendak melesat ke arah tempat pertarungan panji tejo laksono dan senopati ganggeng segara Luf jingga segera mencekal pergelangan tangan kiri perempuan cantik itu Mau apa kau kirana? Sudah biarkan saja Percayalah pada kemampuan beladiri kangmas pangeran Ujar Luf jingga sembari menendang tubuh prajurit jenggala yang tertembus bilah pedangnya Sang prajurit jenggala roboh dengan darah segar mengucur dari luka di dadanya Tapi kangbok jingga, tidak ada tapi-tapian, pertarungan mereka tidak perlu kita ikut campur Kita hanya akan membuat konsentrasi kangmas pangeran terpecah jika ada di sana Potong Luf jingga segera Meski masih sedikit merasa khawatir, dia kirana mengangguk mengerti Keduanya kembali mengamuk di antara para prajurit jenggala yang mencoba untuk menyerang Panji tejo laksono yang terbungkus kobaran api dari ajian neraka geni yang dilepaskan oleh senopati ganggeng segara Segera menggunakan retakan tanah di sampingnya sebagai tumpuan untuk melompat keluar dari dalam tanah Taap, sang pangeran muda dari kadiri lolos dari jebakan api yang tercipta dari ajian neraka geni Tubuhnya yang berwarna kuning kemasan benar-benar tidak mempan dengan panasnya api ajian neraka geni Senopati ganggeng segara menggeram keras melihat lawannya mampu bertahan Aku akui kau memang hebat, bocah, tapi pertarungan kita masih belum selesai Ucap senopati ganggeng segara seraya mulai menekuk kepalanya ke kiri dan kanan seolah-olah melemaskan ototot lehernya yang kaku Mari kita lanjutkan kembali Wong jenggala, aku yakin api yang baru kau ciptakan bukanlah ilmu pamungkas yang kau miliki Ujar panji Tejo Laksono seraya bersiap untuk bertarung Hehehe, aku suka dengan sikapmu yang terus terang Jika aku mengenalmu sebelum perang ini, mungkin kita bisa menjadi kawan baik Tapi kali ini aku akan secepatnya menghabisimu, bocah Kau harus mati, ucap senopati ganggeng segara sambil menyeringai lebar Perlahan mulut perwira tinggi prajurit jenggala itu komat kamit merapal mantra Lalu sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi Perlahan tubuh senopati ganggeng segara membesar dan dia seperti merangkak di atas tanah Dari bokongnya muncul ekor-seekor serigala bersamaan dengan perubahan wajahnya yang perlahan dipenuhi bulu dan mulutnya memanjang disertai dengan taring-taring tajam Dalam beberapa saat kemudian, wujud senopati ganggeng segara telah berubah menjadi seekor serigala besar Dengan mulut yang mengeluarkan air liur dan tangan kakinya ditumbuhi kuku tajam Ini adalah bentuk dari ajian serigala perut bumi yang tidak pernah dia gunakan selama ini Haha, bocah tengik, kau yang memaksaku untuk menggunakan ilmu kanuragan ini Siapapun yang melihat wujudku seperti ini, maka dia harus mati Hirur, suara senopati ganggeng segara terdengar menakutkan Dalam sekejap mata, serigala besar perwujudan senopati ganggeng segara itu segera melesat cepat ke arah panci Tejo Laksono Kecepatannya meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya hingga gerakannya sukar dilihat oleh mata biasa Tiba-tiba saja, serigala besar itu muncul di hadapan panci Tejo Laksono yang dengan cepat mengayunkan kaki depan kanannya ke arah sang pangeran muda Wuk, panci Tejo Laksono terkejut bukan main melihat kecepatan gerak serigala besar itu Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!